Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan. Inilah sosok Aguan atau Sugianto Kusuma, konglomerat yang gelontarkan investasi senilai 20 triliun rupiah ke ibu kota negara Nusantara, Kalimantan Timur. Bos Sedayu Group itu rela berinvestasi sebesar 20 triliun rupiah untuk membangun hotel. Diketahui hotel tersebut diberi nama Hotel Nusantara. Hotel Nusantara dibangun di bawah konsorsium pengusaha Indonesia yang dipimpin oleh Aguan. Presiden Joko Widodo berterima kasih pada Aguan dan para konglomerat yang terlibat dalam investasi IKN. Sosok Aguan saat ini cukup menyita perhatian publik. Lantas bagaimanakah sosoknya? Dikutip dari Tribun Sumsel, Sugianto Kusuma alias Aguan adalah pengusaha sukses Indonesia. Aguan lahir di Palembang pada 1951, tepatnya di kawasan 14 Ilir. Aguan merupakan bos Agung Sedayu Group dan Bang Artagraha asal Palembang. Aguan disebut-sebut sebagai Dedengkot Paranaga Taipan Etnis Tionghoa di Jakarta. Ia dikenal sebagai guru bagi beberapa pengusaha lainnya yang juga telah terkenal dan mengakar bisnisnya di Indonesia. Di forum Kaskus, Aguan digelari Godfather dan sangat dekat dengan Tommy Winata, bos grup Artagraha. Diketahui, Aguan juga berbiasan dengan Eka Chandranegara, pendiri dan pemilik grup mulia. Putra Eka Chandranegara, Ekman Chandranegara menikah dengan Lareina Halim Kusuma yang merupakan putri dari Aguan. Nama Aguan mulai berkibar di era Presiden Soeharto. Meski masih aktif berperan dalam bisnisnya, kini Aguan lebih banyak terjun ke dalam kegiatan kemanusiaan, diantaranya aktif dalam perkumpulan keagamaan sebuah yayasan Buddha bernama Zuchi. Pasca bencana tsunami Aceh, banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Zuchi pun bergegas untuk mendirikan rumah di wilayah tersebut diantaranya di Maulaboh, Aceh Besar dan Bada Aceh. Pada September 2015, Aguan melalui yayasan Buddha Zuchi menggelantarkan bantuan untuk memperbaiki 100 rumah warga yang kumuh di tanah kelahirannya kawasan 13-14 Ilir, Palembang. Diketahui, pada saat itu setiap rumah mendapatkan alokasi Rp40 juta. Bantuan tersebut disampaikan pengusaha Palembang Hermanto Wijaya saat melakukan audiensi dengan wali kota Palembang Harno Joyo di rumah dinas wali kota Jelantasik. Memang sejumlah warga Tionghoa di kawasan Segaran, Palembang tak begitu kenal sosok Aguan. Ada seorang lelaki parubaya yang enggan disebutkan identitasnya itu, mengatakan bahwa Sugianto Kusuma aslinya bernama Kue Chai Guan. Keluarga Aguan terakhir kali tinggal di kawasan Lorong Gajah, RT10, Kelurahan 16 Ilir, Palembang. Ayah dan ibu Sugianto Kusuma berjualan sekitar tahun 70-an, berdagang manisan di Pasar 16 Ilir, Palembang. Saya tahu dengan beliau saat dirinya dan keluarga tinggal di Lorong Gajah, Kelurahan 16 Ilir, saat itu keluarganya baru membeli rumah itu. Mereka sekeluarga tinggal di sana dan menjalani aktivitas sebagai pedagang di Pasar 16 ungkapnya. Ia menyampaikan tidak lama berselang Sugianto Kusuma merantau di Jakarta, bekerja kantoran sekaligus menjadi pengembang ruku kecil-kecilan. Kesuksesan Sugianto dalam usaha dimulai sekitar tahun 80-an, setelah mengenal sejumlah pengusaha besar lainnya. Dia mengaku tidak mengetahui rumah yang pernah ditinggali keluarga Aguan itu sudah berpindah tangan atau belum, tetapi sepengetahuannya seluruh keluarga Aguan saat ini telah pindah. Pantauan Tribun di Lorong Gajah, Kelurahan 16 Ilir, kawasan kediaman Aguanto semasa kecil, merupakan lorong kecil di tengah padatnya ruku di pasar itu. Lebar lorong 2 meter dan panjang sekitar 50 meter, di kanan dan kiri terdapat beberapa rumah tinggal dan pergudangan. Meskipun tampak sempit, keramaian aktivitas di sepanjang lorong tersebut sangat terasa. Sejumlah warga terlihat tengah sedang bermain kartu, di lorong inilah Aguan banyak belajar tentang kehidupan.